Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksim mojek online channel Di channel ngebahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang Oke teman-teman di video kali ini Saya mau ngebahas tentang penipuan maksim ya Lagi-lagi disini ada driver maksim yang ketipu Mungkin hampir tiap hari ya Driver maksim itu kena tipu Cuman gak ke expose aja atau gak tergali kayak gitu teman-teman ya Nah maka harapannya ini nanti video ini bisa menjadi pencegah gitu ya Supaya kita gak tertipu Terkhusus buat kamu nih yang baru daftar di maksim Yang baru daftar dan ngeliat tutorial di maksim mojek online channel ini Itu harus tau tuh Dengan ciri-ciri orderan fiktif maksim Modus penipuannya Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu kayak gitu Nah ini teman-teman ceritanya seperti ini ya Ini ada driver maksim yang kena tipu ya Sebenarnya sih dia masih tergolong aman ya Jadi gak sampai rugi di dianya Cuman rugi di tokonya Cuman kan kalau misalkan nanti tokonya gak mau ganti kita yang rugi Nah ini seperti ini teman-teman kisahnya Halo Min selamat malam Oke ya dia WA itu jam 22 lewat 3 Saya ingin memberikan info penipuan terbaru Oke dari Bank Tri Makassar ya Nah ini nih Ini orderannya teman-teman Jadi kita lihat ini di daerah Makassar Ema Buntu Jaya Nganternya ke perumahan Geria Bakti Utama Jadi emang para driver-driver ini Dia itu Nganternya di perumahan Kayak gitu ya Jadi biar seolah-olah itu orderannya real Kayak gitu Ini yang terpesenan paket baju blus wanita Import satu Satu lembar ini kayaknya 245 ribu Oke ya Lagi-lagi baju ya Jadi kalau ada orderan-orderan baju Kita harus hati-hati teman-teman ya Kalau ada orderan baju Ini untuk info kepada para toko Yang memesan dari aplikasi maksim Untuk mengantar barang Dan driver yang memilih orderan Mau dibaca akar tidak terkena penipuan Nah ini seperti ini ya penjelasan Jadi dia itu juga ngasih informasi ke saya Supaya Gak ada lagi nih driver yang Kalau ada orderan yang mencurigakan Lebih baik kita harus hati-hati gitu loh Dan juga untuk para pengguna maksim Kayak gitu ya Nah Lokasinya ini di kota Makassar Saya jadi driver maksim sudah cukup lama Saya juga cukup tahu yang namanya orderan fiktif Dan bukan biasanya saya tahu orderan ini fiktif Bukan biasanya dari bahasa Biasanya orang Sulawesi punya logat yang berbeda dari biasanya Orang umum akan tetapi Bicaraan ini sudah Seperti orang normal Awalnya saya driver maksim melihat orderan ini sering muncul di aplikasi saya Tapi belum pernah Ambil aja karena rutanya memang Biasanya cukup jauh Saya kira ini orderan yang Dibatalkan oleh driver lain Karena talangan cukup tinggi Sekitar 245 ribu Dengan jarak 6,5 km Dengan harga ongkir 26 ribu ya Jadi saya beranikan ambil orderan ini Karena dibayar 2 kali lipat Jadi ketika saya sudah sampai di toko nya Saya bertansaksi lah Dan saya bertanya kepada kakaknya Kak Kita sudah konfirmasi Di penerima Kalau ongkirnya 26 ribu kak Kakaknya ya Ini nomor penipunya teman-teman Nah ini dia Komunikasi dengan penipunya Di telepon-telepon Tidak diangkat Karena memang dia tidak di situ Sebenarnya jarak temannya 6 km Tidak tahu kenapa Tiba-tiba 2,4 dari APK nya Ya bang Penipuan itu terus Abangnya kena tipu enggak Nah saya tanya kan Abangnya ketipu enggak Bagaimana ya Karena diganti juga Sama ongkirnya Sama yang punya toko Jadi saya Jadi Jadi yang rugi itu toko nya Oh alah Jadi toko nya yang rugi ya bang Abang rugi di ongkosnya aja Diganti juga ongkosnya sama toko nya Jadi rugi itu di waktu aja Sama tenaga Lalu 3 driver Langsung 3 driver Min dalam waktu yang sama Enggak tahu mungkin Kas tambahnya Enggak suka sama toko nya Atau ongkosnya Jadi sebenarnya bukan Bukan Enggak suka sama toko nya Jadi memang ini Ini tuh udah Sistem ya teman-teman Ada orang-orang Yang memang memanfaatkan Lainan maksim ini Untuk penipuan Kayak gitu Maka Lagi-lagi ya Kita selaku driver Dan juga Pengguna maksim itu harus Hati-hati Jadi ini bisa di share video ini Buat para toko-toko Ya kan Harus lebih hati-hati terhadap Modus penipuan ini Nah itu aja teman-teman ya Yang bisa di share Jadi nanti kalau ada Orderan-orderan yang Misalnya orderan baju gitu kan Harga bajunya itu Harga bajunya itu sebenarnya dia 50 ribu Tapi dijual lagi ke orang gitu kan Dengan harga 245 ribu Kita harus Tanya juga tuh ke toko-nya Ini sebenarnya Sistemnya gimana Apakah Dia langsung beli Atau dijual lagi ke orang Kalau kita gak detail Gak tanya Kita yang rugi nanti teman-teman Nah itu aja yang bisa di share ya Semoga Bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa